Kita akan pertama akan coba perbincangkan persoalan ini dengan Bang Ahmad Khosinuddin untuk pengantar diskusi kita lebih jauh menggali seperti apa persoalan yang sekarang ini berkembang. Baik, kita akan sampai beliau. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Minallaizin wa al-faizin. Takkobal ya karim, alhamdulillah. Masih lebaran nih, Cak Selamat. Iya, alhamdulillah. Masih kandang masih ada nih, insya Allah. Kalau dikali bukan rendang ya, rawon. Rawon. Bang Ahmad Khosinuddin, bisakah diberikan pengantar perspektif ya? Seperti apa kita melihat? Kalau kemarin saya melihat ada beberapa teman-teman lembaga advokat hukum ya yang menjajaki kemungkinan untuk apa semacam melaporkan ini kepada lembaga juristisi internasional. Juristisi ya? Juristisi internasional. Ya, juristisi internasional. Nah, itu seperti apa? Itu kemungkinannya dan bagaimana sebetulnya real ini dipahami sebagai bagian dari persoalan hukum internasional misalnya? Silahkan Bang. Yang pertama, kita mau bicara tentang kondisi terakhir di Palestina ya, tepatnya di jalur Gaza. Terakhir, hari kemarin, 13 Mei, Kementerian Gaza melaporkan, paling tidak jumlah korban saudara kita di Palestina itu sudah dicatat 67 orang meninggal, 16 di antaranya anak-anak, dan ada 300-an orang mengalami luka-luka baik berat maupun ringan. Ini adalah akibat dari serangan Yahudi lanakullah di Israel, rezim pendudukan Israel, yang memang mereka ini seperti memiliki ritual tahu. Dan tiap Ramadan itu melakukan serang pada wajara kita di Palestina. Kita bisa lihat di pemberitaan, nampaknya memang media tidak berbeda kepada umat Islam, karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Yahudi Israel itu dianggap sebagai satu bentrokan, jadi entitas negara yang seolah-olah melawan negara yang seimbang, sehingga dianggap itu satu kejahatan yang biasa antara negara. Padahal ada faktanya, apa yang dilakukan oleh Israel adalah tindakan pendudukan pada suatu wilayah yang memiliki independensi, yang sebenarnya eksistensi Israel itu, baik dalam pandangan hukum syarat maupun hukum internasional, itu ya haram, tidak legal atau ilegal. Karena memang Israel menduduk di satu wilayah, kemudian mendaku wilayah tadi, dan di atas wilayah yang didaku tadi, kemudian memproklamirkan diri sebagai wilayah negara Israel. Nah sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan beberapa fakta historis terkait Palestina. Palestina kan dulu bagian wilayah daulah kelapa, disebut dengan wilayah Asyam. Asyam itu satu wilayah dengan wali atau satu provinsi dengan kepala daerahnya, seorang wali yang masih bagian dari wilayah daulah kelapa. Pertama kali Asyam itu diunifikasi, disatukan dengan kesatuan wilayah daulah kelapa di zaman Umar bin al-Khattab al-Dul'an, saat itu Khalid bin Walid lah yang membebaskan Asyam ini, dan kemudian ditunjuk salah satu gubernurnya, dan kemudian menjadi wilayah daulah kelapa. Dan memang kita pahami, Asyamnya atau Palestina itu selalu menjadi negara rebutan tiga agama, yang antara Kristen, Yahudi, dan Islam. Tapi selama Islam yang memimpin wilayah tadi, penamaian begitu terjaga, hak-hak non-Muslim atau tidak sebut dengan ahli limah, itu selalu diberikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Syarikat Islam. Tapi manakala kekuasaan wilayah itu berada di tangan non-Muslim, yakni orang-orang yang kapir, baik dahulu di zaman Kristen pada saat era Perang Salib, atau pada wilayah pendudukan Israel hari ini, di sanalah kaum Muslim mulai ditindas begitu. Israel juga, Palestina itu juga pernah, kemudian diduduki di kuasa oleh Rasulkan Kristen Perang Salib, dan kemudian bisa kembali dibebaskan oleh sholahuddin al-Ayuddin. Jadi memang sejarahnya panjang. Secara status, menurut Fikih Syariat, tanah daripada Palestina itu disebut dengan tanah Khordia, yakni tanah yang dibebaskan kaum Muslimin dengan jihad visabilillah. Jadi setiap orang memiliki tanah-tanah di wilayah Asyam, Palestina ini, yang sekarang terdiri dari beberapa negara, termasuk di Bangun, termasuk juga Suriah, termasuk Palestina juga. Tidak tentu, Israel itu dulu satu wilayah disebut dengan Syam, itu penduduknya punya kewajiban membayar khers, atau pajak atas tanah kepada daulah kilafah, sebagai jaminan keamanan dari penduduknya, dan perlindungan khalifah kepada wilayah. Nah, peristiwa Ramadan kemarin sebenarnya adalah peristiwa mengulang, karena kita ketahui sudah mungkin ratusan, entah mungkin sudah ribuan kali, apa yang dilakukan oleh Israel itu berulang, dan lagi-lagi kita tidak bisa melakukan apapun, kecualihan berdoa, mengirim batuan obat-obatan, mengirim batuan makanan, paling juga dengan sedikit kecaman-kecaman yang kita ketahui kecaman-kecaman tadi tidak menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi Israel terhadap saudara kita di Palestina. Bagaimana diketahui, ada beberapa negara termasuk Pak Jokowi juga sudah memberikan statement, memberikan kecaman terhadap Israel dan mendorong AKPB menyelesaikan masalah ini, sementara di beberapa wilayah lain termasuk Raja dari Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengulangkan statement kecaman, termasuk juga Presiden Turki, Raja Tayyip Erdogan juga sudah menelpon Vladimir Putin dan menginisiasi gerakan agar ada gerakan dari kesusukan atau selamat persatuan bangsa-bangsa untuk mengambil tindakan yang aktif untuk menghentikan serangan. Tapi lagi-lagi tidak dihiraukan, bahkan menjelang Idul Fitri itu serangan kembali dilakukan setelah seruan Erdogan sebelumnya untuk memberikan ultimat untuk bergerak di Israel. Sementara Arab Saudi juga tidak melakukan tindakan apapun selain hanya kecaman-kecaman, padahal pada isu yang lain Arab Saudi tidak hanya mengeluarkan statement atau kecaman, bahkan mengirimkan jerjet tempur pada soal Syiah Houthi di Yemen. Dan pada saat melakukan serangan militer dengan mengirim jerjet tempur Arab Saudi dan memborbar di wilayah Yemen, dalih yang dijadikan legitimasi bagi Arab Saudi ketika itu adalah untuk memerangi Syiah. Tapi pada faktanya yang dibombardir, yang jadi korban bukan hanya kaum Syiah, tapi juga kaum Sunni, bahkan masyarakat sipil terakhir, serangan-serangan jerjet tempur dari pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi ini justru menarget pasar-pasar di Yemen. Nah, saya ingin jelaskan kedua pendudukannya dari dalam sistem hukum internasional. Yang pertama, kita harus pahami bahwa menurut Austin sendiri, sebenarnya tidak ada hukum internasional yang benar-benar dipahami dan ditaati oleh negara. Jadi negara dalam hubungan internasional itu sebenarnya asasnya adalah asas hukum rimba, hukum perang. Siapa kuat, dia bisa menguasai yang lemah begitu. Dan kalaupun mereka bisa menundukkan wilayah negara lainnya dengan diplomasi, maka cukuplah dengan diplomasi, tetapi jika tidak, ya mereka melakukan gerakan politik melalui intervensi militer. Dan dengan intervensi militer lah, dia melakukan penundukan kepada wilayah lainnya. Apa yang mendasari Austin bahwa hukum internasional itu tidak ada, karena ketaatan pada aturan internasional itu tergantung bagi negara-negara itu sendiri. Kalau negara mau mentaatinya dia terikat, kalau tidak, maka tidak terikat. Kenapa? Karena tidak ada otoritas internasional yang mampu memaksa wilayah lain atau negara lain untuk tunduk pada hukum internasional. Ada pun eksistensi PBB, persedikatan bangsa-bangsa, juga tidak bisa memaksa negara-negara di dunia ini untuk tunduk pada apa yang sudah dikeluarkan berupa rekomendasi-rekomendasi atau sejumlah peraktat-peraktat atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan PBB, termasuk resolusi-resolusi. Termasuk pada kasus Israel ini sudah berapa resolusi perdamaian dikeluarkan PBB dan selalu dilanggar oleh Israel. Itu artinya memang tidak ada hukum internasional. yang ada adalah hukum rimba di dalam sistem hukum internasional. Dan Amerika juga demikian tidak menggunakan PBB itu sebagai alat untuk menjaga perdamaian dunia, tapi pada faktanya persedikatan bangsa-bangsa itu dijadikan oleh Amerika sebagai alat penjajahan, pengokohan neoimperialisme Amerika kepada dunia. Kita bisa memberikan bukti di mana pada kasus okupasi atau ekspansi Amerika terhadap Irak ketika melakukan invasi terhadap Irak dengan dali adanya senjata pemusnah masal, Amerika tidak memerlukan legitimasi dari persedikatan bangsa-bangsa untuk melakukan itu. Meskipun saat itu PBB mengecam tindakan serangan militer yang melakukan Amerika terhadap Irak. Dan baru kemudian juga terbukti apa yang dinarasikan oleh Amerika adanya senjata pemusnah masal di Irak, ternyata tidak terbukti. Dan tidak ada satu pun tanggung jawab yang diberikan Amerika atas jutaan korban dari kaum musim yang ada di Irak. Dan saat itu juga tidak ketahui, Iran yang dikatakan sebagai Republik Islam juga tidak melakukan tindakan apapun, kecuali hanya mengultimatum agar Amerika tidak menyentuh Karbala, yaitu satu tempat yang dianggap suci oleh kaum musim yang ada di Irak, dan saat itu juga tidak ada tindakan bedaan lain, kecuali hanya menyaksikan saudara kaum muslim lainnya di Irak dibantai oleh pasukan yang dikirim oleh Amerika. Nah, di dalam kasus Israel ini juga saya menyayangkan tindakan para penguasa-penguasa negara muslim ini, khususnya termasuk tadi Arab Saudi dan juga Turki yang hari ini dianggap dielundukan sebagai sosok melalui Erdogan-nya, sebagai orang yang berpihak melindungi kepentingan Islam dan kaum muslim ini pada fakta. Tanya apa yang dilakukan oleh Erdogan sebenarnya tidak beda dengan apa yang dilakukan kita-kita atau saya, misalkan memberikan kecaman, memberikan narasi opini untuk menyebutkan Israel, dan tidak lebih daripada itu. Kenapa? Karena memang tidak ada satu punggung konstitusi dalam konsep di negara-neasian state yang memberikan mandat kepada kepala negara ini presiden untuk menggerakkan tentara, melampaui kepentingan nasional mereka. Jadi tentara itu hanya digerakkan kalau ada serangan musuh yang mengganggu stabilitas nasional mereka. Nah, dalam konteks isu Palestina itu tidak dianggap sebagai kepentingan nasional Turki, tidak dianggap kepentingan nasional Arab Saudi, tidak dianggap kepentingan nasional Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Karena memang sejak terjadi peruntuhan daulah filafah Turki yang berpusat di Turki pada tahun 1924, bahwa muslimin dipecah belah dan kemudian dilemahkan dengan ide nasionalisme. Nasionalisme adalah ikatan kebangsaan, di mana mereka hanya akan berperang atas dasar kebangsaan, bukan atas dasar ikatan Islam. Sehingga mereka tidak akan mengerahkan tentara, pasukan, kecuali untuk melindungi kepentingan, apa yang mereka selalu sebagai kepentingan nasional. Hanya saja saya lebih mengecam tindakan Arab Saudi. Kenapa? Karena pada kasus Syiah Houthi di Yemen, Arab Saudi tidak membutuhkan legitimasi dari TBBB. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang dengan invasi militer kepada penduduk Yemen. Dan tentu saja, itu justru masih dalam tanda berarti ya saudara muslim. Pas perbedaan pandang itu masih saudara muslim. Tapi pada saat yang sama, Saudi Arabia tidak pernah atau tidak mengirimkan satu pun pesawat jet-jet tempur mereka yang terakhir juga kontrak lagi untuk membeli sejumlah pesawat tempur dari Amerika. Karena Arab Saudi itu termasuk kekuatan militer terkuat di daerah kawasan. Karena dia belanja militernya termasuk lima terbesar di dunia. Tentu setelah Amerika, Tiongkok, Inggris, Perancis, baru Arab Saudi. Rusia baru Arab Saudi. Tetapi apa yang dilakukan Arab Saudi tentu saja tidak kemudian bisa kita pahami sebagai mencerminkan, membela kepentingan Islam dan komunitas. Arab Saudi juga diikat dengan nasionalisme. Dia juga hanya menyiapkan pasukan, tentara, dan juga seluruh persenjataan termasuk amunisi, pesawat-pesawat tempur, dan sebagainya hanya untuk melindungi apa yang mereka sebut sebagai kepentingan kebangsaan. Kepentingan nasional mereka. Ini sebenarnya yang kemudian saya kritisi dari sejumlah tulisan yang berada di sosial dunia. Karena Rasulullah SAW bersabda Kalau individu atau ormas dalam kapasitasnya kemudian mengecam Israel, kemudian mengirimkan doa untuk penduduk Palestina, kemudian mengirim bantuan makanan, bantuan obat-obatan kepada korban di Palestina, amat wajar dan bisa dibenarkan. Karena kapasitas ormas individu itu hanya sebatas itu. Dia tidak bisa mengirimkan pasukan karena tidak punya pasukan, dia tidak juga bisa mengerahkan bala tentara dengan seluruh persenjataannya karena memang tidak diberi wawanan oleh Allah, tidak punya kekuatan. Dan memang itu pun sudah luar biasa bisa melakukan kecaman. Karena tidak semua individu atau ormas yang hari ini memberikan kecaman. Bahkan ada oknum dari tinggi ormas justru mengikat satu kerjasama damai, bahkan berkunjung ke Israel untuk melegitimasi rejim najis Yahudi laknakullah ini. Misalkan Yahya Stakuh atau yang terakhir kita ketahui, Menak yang hari ini menjabat Menak juga berkunjung ke Israel dengan dalih perdamaian yang kita juga tidak tahu apa yang dimasukkan perdamaian. Itu adalah melegalisasi pembantai terhadap saudara muslim kita. Tindakan dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab dan negeri-negeri kaum muslim hari ini yang mereka mengambil tanggung jawab sama seperti tanggung jawab yang harus saya lakukan. Saya bisa mengecam, saya bisa kemudian membuat opini, saya bisa kemudian memberikan doa. Nah kalau itu dilakukan oleh seorang kepala negara yang dia punya kekuatan, dia memiliki pasukan, dia memiliki tentara, punya amunisi, bahkan mereka mengambil pajak dari rakyat dalam rangka untuk membiayai pemerintah. Hanya melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan, jadi saja ini menjadi kritikan kita. Dan justru kita akan justru bertanya-tanya, jangan-jangan isu penindasan Israel itu dijadikan komoditi politik untuk mencari dukungan politik. Atau menaikkan elektabilitas lah kalau dalam konteks politik. Yang kita inginkan tentu tidak demikian. Misalkan kalau Arab Saudi bisa mengirim jet tempur ke Yaman hanya karena dahlih ada syi'af-hautik, kenapa pada saat-saat sama Arab Saudi tidak bisa mengirim Israel itu? Pertama dia kafir, yang kedua dia kafir muharribah fi'lan. Dia jelas-jelas memperangi kaum muslimin saudara kita di Palestine. Nah ini semua kemudian menjadi kritik kita bersama. Jangan-jangan ada yang salah dalam konteks pembelahan kita kalau kita tidak kaitkan dengan akhidah Islam dan bagaimana syarat Islam mengatur. Selanjutnya di dalam sistem politik internasional, hukum internasional tadi, kalau akhirnya misalkan seruan-seruan erdukan itu ditindaklanjuti, paling bantar mengirim pasukan perdamaian malu PBB. Dan pasukan perdamaian yang dikirim malu PBB itu tidak pernah dalam konteks memberikan serangan militer. Rata-rata ya setelah terjadi perdamaian, mereka hanya mengamankan kawasan. Melindungi para pengungsi, mengikut bantu ngasih makanan, bikin kem-kem, menjaga kem-kem, dan seperti itulah. Jadi yang dimaksud pasukan perdamaian itu bukan kemudian ketika ada konflik, dia segera mengintervensi secara militer, kemudian berakhirlah konflik tadi menjadi damai. Tidak. Tapi sifatnya hanya menjaga apa yang sudah dituangkan dalam perdamaian. Dan selakanya si Yahudi, Latulah, Israel itu selalu begitu. Mula dilawan oleh mujahidin-mujahidin kita, mereka mulai melemah, tiba-tiba mereka mengajak berdamai. Nah setelah berdamai itulah BBB baru datang. Nah setelah itulah kemudian dikirim pasukan perdamaian dunia. Jadi pasukan perdamaian dunia itu seperti polisi India. Datang-datang kalau perkara sudah selesai. Begitu. Ya, artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada luang ya. Telah sistem hukum internasional itu ada semacam kondisi yang menguntungkan Palestine pada akhirnya kalau ada gugatan ke, katakanlah ke lembaga justisi internasional tadi ya. Ya, kalau terkait ICC, ini persoalannya memang apa yang bisa dilakukan oleh seorang individu dalam merangkau membela Palestine dalam isu ini, tentu kita apresiasi. Karena tidak semua juga mengangkat isu ini. Tentu ini penting untuk mendukung opini terhadap penggelaan kepada saudara kita di Palestina. Tapi apakah ini kemudian berkulir menjadi tuntutan hukum dan kemudian mampu memaksa Israel untuk hengkang dari Palestine? Ya itu tadi. Negara saja tidak diraukan. BBB saja tidak diraukan. Apalagi upaya-upaya yang dilakukan oleh individu yang kita ketahui lah. Pertama, sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum internasional yang tidak merujuk kepada syariat Islam. Dan tentu saja, norma-normanya memang didesain untuk melindungi kepentingan Yahudi, Israel, dan kepentingan Amerika. Dan begini, termasuk negara-negara baraja, termasuk Amerika, mereka itu juga licik. Mereka hanya mau mentaati hukum internasional, kalau menguntungkan. Kalau tidak, mereka tidak mau juga contoh dalam kasus batas wilayah laut. Amerika mendorong negara kawasan di Asia Tenggara agar apa? Agar melawan gemoni Cina dengan dalih apa? Dengan dalih UNCLOS. United National Covenant of Law of the Sea. Di mana di dalam UNCLOS tadi, negara-negara yang meratifikasi UNCLOS tadi harus menghormati batas teruterial laut dari suatu negara. Di antaranya juga mengatur masalah zona ekonomi eksklusif sampai 200 mil dari bibir pantai. Pada rasa yang sama, Amerika tidak mengadopsi UNCLOS tadi. Dan Cina pun tidak mengadopsi UNCLOS tadi. Dia kemudian berdalih pada nine dust line atau sembilan garis putus-putus yang kemudian dia mengklaim bahwa wilayah di perairan laut Cina Selatan itu di Kepulauan Natuna itu masuk wilayah laut dari Cina. Nah, kalau sudah begitu kan akhirnya kuat-kuatan. Sementara Indonesia kapalnya aja udah tua, udah uzur. Bagaimana mau menyerang Cina? Bahkan seorang petinggi di angkatan laut mengatakan kita cuma punya senjata keris untuk melawan teknologi Cina yang luar biasa. Nah, ini kan ada problem yang luar biasa. Tentu problem utama adalah problem ideologi. Problem bagaimana negara ini memiliki perspektif tentang bagaimana sistem pertahanan sebuah negara dan bagaimana masa depan sebuah negara itu sendiri. Kalau kita tidak punya ideologi untuk menjadi panduan garis-garis besar haluan dari sebuah negara, kita akan terombang-ambil. Nah, kembali ke persoalan Palestina dan Israel ini. Ini nyari 100 tahun. Dan akar masalahnya adalah sejak Palestina tidak ada pelindungnya, tidak ada jurnahnya itu apa? Sejak filafah Islamiyah diruntuhkan oleh Mustafa Kamal Anakullah. Nah, sejak saat itulah terjadi bencana bagi rakyat Palestina. Jadi, saya berulang kali menyampaikan bahwa ya memang tidak bisa ada solusi lain kecuali memang kaum muslim ini kembali memiliki satu entitas negara yang memang visi daripada negara tadi diantaranya adalah menjaga kemuliaan, menjaga darah, menjaga kaum muslim ini. Tapi kalau visi itu tidak ada, di mana konstitusi negara sekuler ini tidak ada, satu pun yang mengadopsi bahwa visi daripada pertahanan dan keaman termasuk perlindungan kedualatan mereka meliputi, menjaga darah setiap kaum muslim ini tentu tidak mungkin akan ada penggerakan pasukan apalagi militer dengan seluruh kekuatannya dalam rangka merealisi itu. Maka akhirnya ujung-ujungnya kita akan mengalami apa ya, sindrom apa ya, jejafu ya, pengulangan saja. Jadi, kasus daripada Israelnya akan berakhir seperti biasa, selesai dengan sendirinya, nanti kalau sudah lama hilang, tiba-tiba diserang lagi, dan begitu tidak ada satupun entitas yang bisa menghukum Yahudi Israel, dan ada pun kekuatan-kekuatan milisi-milisi yang ada di Palestina, sehebat apapun mereka, mereka tetaplah milisi yang tentu kekuatannya jauh daripada negara. Sementara Palestina sendiri pun bukan, sebenarnya tidak layak disebut sebagai negara, karena dia tidak punya tentara, tidak punya pasukan, dia hanya satu pemerintahan otorita yang itu juga dibawa kendali daripada Israel. Jadi, kasihan sekali, memang menyedihkan. Nasib saudara-saudara kita, orang muslimin di Palestina. Padahal di Al-Aqsa ini adalah Qiblat pertamanya atau muslimin dahulu sebelum kemudian Allah SWT memindahkan Qiblat tadi ke Mekah. Begitu. Secara faktual itu kan, kalau kita perhatikan, nation state sebagai pilihan sistem ketatanegaraan, itu sebagaimana yang Anda tadi sebut, menciptakan sekat-sekat yang sangat memberikan batasan-batasan negara-negara muslim itu yang dulu diampu oleh satu kesatuan kekuasaan begitu, sebagai sebuah realitas global state, akhirnya menjadi kurang all-out begitu lah, kebijakan di dalam rangka untuk memberikan dukungan, pembelaan terhadap Palestine ini sebagai sebuah negara bangsa. Tetapi kan ada argumentasi juga yang menyebut bahwa nation state itu kan sekarang ini kenisayaan yang sekarang dihadir di tenaga kita. Tapi faktanya kan berbeda, kalau kita bicara soal nation state Amerika atau nation state Cina itu kan nation state rasa global state, atau Cina rasa global state. Anda melihatnya seperti apa ini? Nation state sebagai sebuah pilihan bentuk ketatanegaraan yang memunculkan sekat-sekat sehingga kebijakan-kebijakan dukungan itu tidak pernah menyatu berbagai negara-negara yang dulu pernah diampu oleh satu kesatuan kekuasaan itu. Ya sebenarnya kan pada mulanya bentuk negara itu global state. Dulu ada imperium-imperium. Tidak ada sejak mulanya itu konsep negara yang sifatnya nation state. Rata-rata global state. Dulu ada imperium Persia, ada imperium Bremawi. Dan mereka juga tidak mengenal batas-batas wilayah yang fix. Mereka selalu melakukan mengemban ide-ide mereka untuk menyebarkan wilayah mereka. Sehingga wilayah mereka bisa meluas dan juga bisa menyempit kalau mereka kalah berperang dengan wilayah lainnya. Kemudian Islam ketika datang juga tidak mengadopsi konsep nation state. Saat itu negara Islam yang pertama dibirikan di Madinah. Kemudian juga mampu melakukan penaklukan secara damai wilayah Mekah. Dan dihimpun jadi satu kesatuan wilayah. Kemudian peridu kekhilafahan termasuk yang saya sebutkan tadi di masa U'ar bin Al-Khattab. Islam kemudian mengembangkan wilayahnya sampai kepada Syam di daerah Palestini. Nah kemudian kan munculnya ide nation state. Itu kan setelah khilafah Turki Usmani turun tuh kemudian orang Muslim dipecah-pecah lebih dari 50 negara. Dan saat itulah orang Muslim dicekopi bahwa ikatan kalian ikatan kebangsaan bukan ikatan tidak Islam. Sehingga kalian hanya boleh berperang atas nama bangsa tidak boleh berperang atas nama Islam. Nah itulah yang kemudian menyekat-yekat kaum Muslim sehingga tidak bisa maksimal bersatu membela saudara Muslim yang lain. Ada pun eksistensi global state yang secara formal mereka nasultif Amerika dan China. Nah itu sebenarnya menunjukkan hipokritnya konsep barat yang mereka menawarkan nation state tapi mereka sendiri secara sepantik berusaha menguasai dunia. Nah Islam karena ajarannya itu tidak hipokrit terbuka saja karena daulah Islam itu ya negara yang sifatnya global state. Nah masalah-masalah nation state hari ini sudah mulai muncul di permukaan. Misalnya apa? Sulit sekali membedakan batasan-batasan karena negara hari ini seperti borderless ya tidak ada batasan informasi di satu wilayah di wilayah lainnya pada saat yang sama real time bisa diketahui dan kita ketahui juga Eropa yang dulu tersekat-sekat juga berusaha bersatu menjadi satu zona Uni Eropa dengan segala keterbatasan katanya mereka berusaha untuk bersatu. Nah saya kira juga kita kaum muslimin juga harus punya visi bersatu kalau kita mau menolong saudara kita secara haripurnan tidak sekedar memberikan kecaman bantuan dan sebagainya. Coba hari ini kalau kita memiliki satu pemimpin yang memang bisa bertindak untuk dan atas nama seluruh kaum muslimin ya tentu dalam hal ini seorang kalifah pemimpin negara kilafah tidak mungkin presiden atau raja karena presiden hanya bertindak untuk dan atas nama wilayah negaranya bangsanya sebuah keraja juga hanya bertindak untuk dan atas nama kerajaannya tidak mungkin raja Arab Saudi bertindak untuk atas nama kaum muslimin yang ada di Malaysia dan Indonesia dan seterusnya nah ini yang kemudian saya berulang kali menawarkan kepada umat ini untuk berpikir lebih jauh tidak sekedar secara spontanitas memberikan kecaman tapi kita berpikir solusi yang sifatnya tuntasnya seperti apa nah solusi Palestina tidak ada jalan lain kecuali ada pasukan yang membebaskan Palestina sebagaimana dulu Palestina juga diselesaikan dengan cara itu saat Umar bin Al-Fatab Palestina juga diselesaikan dengan jihad bisa bilang saat sholahuddin al-ayyubi juga diselesaikan dengan jihad bisa bilang tidak bisa kemudian uang Israel membantai kita cuma mengirim doa mengirim makanan obat-obat itu sama saja melegitimasi pembantai agar terus berulang pertanyaannya anda sendiri hanya bicara-bicara tidak juga pergi ke Israel untuk menyerang Palestina menyerang Yahudi laknatullah nah persoalannya adalah kapasitas kita sebagai rakyat tentu berbeda dengan negara karena itu kita mendorong penguasa-penguasa negeri kaum musli untuk melakukan itu kalau tidak ya sama saja mereka tidak ada bedanya dengan kita bahkan saya menyebut seperti Saudi Arabi itu berhianat kepada Palestina pada sama dia bisa menggerakkan pesawat tempurnya untuk memburbardir wilayah Yaman dengan dalih sia sekarang jelas-jelas Yahudi laknatullah menyerang kaum muslim ini tidak ada satu pesawat yang digerakkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk menyerang Tel Aviv begitu ya bagaimana ya mengkonsolidasikan keinginan-keinginan yang sama sebetulnya etikatnya untuk memberikan ipot atau kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestine ini yang apa sifatnya itu jangan kependek jangan menang jangan panjang agar sinkron seperti itu dan memberikan pemahaman bahwa ada persoalan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan otoritas kewenangan yang ini hilang karena tidak ada satu dorongan yang bisa apa difotolik kekuatan kekuasaan hingga kemudian bisa katakanlah ada kewenangan mengerahkan militer begitu ya di dalam bentuk satu karena itu nanti kan pasti kendalanya kendala seperti apa politik negara-negara itu terkait dengan perjanjian-perjanjian internasional yang ada itu tapi ternyata kan realitasnya sekarang ini kan bergulian seperti itu kepedulian masyarakat terhadap persoalan palestin itu kan Pak variatif sekali nah ini seperti apa Anda melihatnya ini di satu sisi membangun pengertian kepada mereka agar memang apa ini adalah persoalan yang berkaitan dengan soal otoritas atau kewenangan negara yang kewenangan negara itu berarti berakar dari sebuah ideologi yang khas yang memungkinkan negara itu memberikan satu evot kekuatan kekuasaannya untuk bisa segera memberikan jawaban yang signifikan dalam bentuk katakanlah pengiriman militer tapi di sisi yang lain ternyata realitas masyarakat juga berkembang seperti itu ada bantuan kemanusiaan ada doa dan lain sebagainya bagaimana Anda ini melihat sebaiknya memahami persoalan yang berkembang dengan ragam evot yang berbeda ini ya tentu saja kita harus mengajak umat ini masyarakat memiliki kesadaran ideologis kesadaran ideologis tadi memadukan dari kesadaran spiritual kesadaran perasaan dan kesadaran pemikiran secara spiritual umat ini harus meyakini bahwa mereka itu umat yang satu berakidah islam maka seluruh kaum muslim ini itu atas dasar akidah islam harus dipahamkan bahwa mereka saudara seorang muslim itu saudara bagi saudara muslim yang lainnya tidak boleh menjalimi tidak boleh menyakiti apalagi menyerahkannya kepada musuh bahkan rasulullah mengatakan jadi seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya seperti tubuh yang satu jika satu anggota badan kita sakit seluruh tubuh itu merasakan sakit nah ini kesadaran-kesadaran perasaan ini harus kita timbulkan jangan sampai ada kesadaran yang tidak berangkat dari akidah islam misalkan kesadaran yang muncul dari nasional semua dengan menyatakan oh itu kan urusannya palestina udahlah kita urus di dalam negeri kita korupsinya jokowi saja kita belum tuntas jangan mengalihkan isu lah ini masalah di negara kita jakap kita dilembahkan belum tuntas kok sibuk urus palestina ini keseleraan yang keliru karena masalah di negeri ini satu topik harus kita selesaikan sementara masalah kaun sulimin masalah kepalestina yang bagian dari saudara kita juga harus kita selesaikan tidak boleh kemudian mensekat kesadaran kita hanya kesadaran persial apalagi berbasis pemahaman nazionalism tadi ikatan kebangsaan yang kedua kita memang harus mengajak mereka tidak sekedar memiliki kepekaan perasaan tapi kepekaan pemikiran kepekaan perasaan itu misalkan ditumbuhkan kaum muslimin hari ini di seluruh belahan negeri mengecan tindakan Israel kemudian mengirimkan doa untuk saudara-saudara di palestina sebagian mengirim bantuan makanan pakaian dan seterusnya obat-obatan nah ini kita harus apresiasi memang tapi kita harus tingkatkan pada kesadaran yang dimensinya pemikiran dan memang kalau mau naik kepada kesadaran pemikirannya di awal-awal mungkin mereka akan merasa ditampar gitu karena ini melawan pakem-pakem awal misalkan kita mulai mempersoalkan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin kok hanya bisa memberikan kecaman tidak memberikan tindakan yang nyata pada awalnya mereka kemudian akan mempertanyakan ini malah mengecam pemimpinnya kenapa gak fokus ke Israel tapi akhirnya mereka juga berpikir iya juga ya kok pemimpin punya pasukan punya tentara kok bisanya cuman mengecam sama dengan saya apa bedanya nah kemudian mereka akan mempertanyakan fungsi kekuasaan itu seperti apa hakikat pemimpin seperti apa padahal dalam Islam kemudian kita ajak mereka untuk memahami pemimpinan dalam Islam jadi seorang pemimpin seorang imam itu seorang penguasa itu harus menjadi junnah jadi perisai yang mereka melindungi rakyatnya dan ini harus ditunjukkan oleh para penguasa yang saat ini diberi amanah kekuasaan dan kita juga menyampaikan ini dalam rangka untuk mengingatkan penguasa-penguasa ini daripada mereka nanti menyesal di akhirat ketika ditanya oleh Allah SWT misalkan kepada Raja Arab Saudi ketika nanti meninggal Allah SWT pasti bertanya apa yang kau lakukan wahai Raja Arab kenapa engkau bisa mengerimkan jet-jet tempurmu untuk menyerang Syiah Hoti di Aman sementara pada saat yang sama engkau diam saja membiarkan saudaramu di Palestina dibantai oleh Yahudi yang jelas-jelas Yahudi itu kafirlah nah ini kan penting untuk kita bangkitkan kesadaran ini jangan sampai kita ada saudara kita dibantai kita cuma sibuk memberi pakaian memberi makanan pada saat yang sama membiarkan si pembantai itu terus berkeliran padahal kita punya kekuatan tentara kekuatan militer kaum muslim itu luar biasa kalau mau disatukan tidak perlu disatukan lah kita pakai Arab Saudi saja untuk mengeksekusi Israel selesai kita pakai Turki saja kalau mau mengeksekusi Israel selesai bahkan dalam satu diskusi saya katakan kalau saja Turki atau Arab Saudi berani saja mengirim satu saja pesawat tempur untuk membombardir misalkan membombardir Tel Aviv pasti itu berhenti mereka menyerang menyerang Palestine dan akan terjadi ketegangan internasional dan pasti ketegangan internasional itu tidak diinginkan oleh mereka pasti akan diredam lagi dan tapi dengan mengorbankan satu pesawat tempur itu pasti berhasil memberhentikan serangan-serangan dari Yahudi Israel kalaupun Israel kalaupun Israel kemudian semakin meraja lela nah justru itu menjadi kesempatan bagi kaum muslim untuk mengkonsolidasi kekuatan dan pasti kalah dulu itu ada peristiwa perang Arab 6 hari itu yang seolah-olah Israel kuat itu sebenarnya itu didesain untuk kuat saja pasukan penegara-negara Arab itu kalau terus gempur selesai sebenarnya dari dulu cuman dimitoskan bahwa Israel itu kuat karena Amerika ada di balik perang 6 hari di Arab tadi yang kemudian memberikan pengokohan memberikan mitos bahwa Israel tidak bisa dikalahkan dan seterusnya terbukti nih apa yang mereka banggakan sebagai Iron Dome yaitu senjata anti-rudal yang gaulu dimitoskan tidak ada satu rudal pun yang bisa memasuki wilayah Telak ternyata terbukti bohongnya dan hari ini kita saksikan bagaimana mujahid-mujahid kita dari Hamas dari Brigadir Al-Qosong mampu menembus benteng pertahanan Iron Dome yang itu dibanggabanggakan oleh Yahudi Israel artinya begini memang butuh keberanian yang didasarkan pada pemahaman akhirnya Islam yang kuat jangan bicara jumlah selama ini apalagi kalau kita kalau kasih jumlah kekuatan Israel tidak ada apa-apa dibalik itu ada Amerika nah itu dia berarti selama ini kita ini mau membela kaum muslimin atau membela Palestina atau mau membela Israel karena takut terhadap Amerika karena dibalik semua ketegangan politik yang ada di tengah-tengah itu Amerika di belakang ini ingin dicat sangat ya ternyata memang ini kan berkaitan dengan political will masing-masing negeri-negeri kaum muslimin ya kalau kita perhatikan dan political will itu nanti akan sangat ditentukan di seberapa jauh sebetulnya political will itu diambil oleh para penguasa atau para pengambil kebijakan negeri-negeri kaum muslimin dengan memperhatikan informan konstelasi politik internasional termasuk juga bagaimana keberadaan kekuatan-kekuatan internasional sebagai epicentrum dari kekuatan-kekuatan politik yang mempengaruhi sedemikian jauh langsung maupun langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di berbagai negara-negara yang dalam hal ini tentu Amerika Serikat Cina adalah bagian-bagian negara-negara yang sangat mempengaruhi bagaimana profil kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara-negara dan kalau kita bicarakan soal Indonesia kan Indonesia juga ada konstitusi kalau tidak salah kan isinya berkaitan dengan misalnya substansinya itu kan diantaranya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ini kan kalau kita lihat satu susunan kalimat ini kan sebetulnya ada pantalan cuman mau diambil sebagai satu pantalan untuk melakukan lebih atau tidak kan tentu ini pertimbangannya lain dan ternyata memang cukup efektif negara bangsa itu memberikan satu sekat bahwa ini urusan yang menyangkut kedaulatan wilayah negara yang lain apakah seperti itu Bang Ahmed kita pahamilah apa yang dimaksud dengan mewujudkan perdamaian di dunia itu juga tidak bisa berlaku efektif karena sekali lagi misalkan Presiden Jokowi tidak mengerahkan belitian tidak bisa dengan dalih itu kemudian bisa menyuruh pasukan-pasukan mengirim pasukan-pasukan untuk membela kaum muslim di palestin dan menjadi menarik atau menjadi justru menjadi kritik kita bersama kan justru Presiden Jokowi dan pemerintah yang termasuk yang mengikuti arahan Amerika tentang solusi full state atau dua negara nah itu kan sebenarnya solusi dua negara bagi Palestina dan Israel itu solusi yang justru mengokohkan eksistensi Israel itu yang basic ya itu yang persoalan yang basic lebih berbahaya lagi dan belum lama ini kan kita saksikan beberapa negara UEA Bahrain itu kan memberikan pendukungan kepada eksistensi Israel dengan melakukan normalisasi itu juga dibawah kendali Amerika jadi sekali lagi saya sedih sekali kalau bicara tentang Palestina itu satu sisi mereka harus berhadapan sendiri sisi yang lain negara-negara itu secara opini sudah mengoptasi jadi kedudukan Palestina itu sebenarnya ya antara ada dan tidak ada jadi kalau tidak ada kekuatan signifikan yang bisa membebaskan Palestina ya selamanya Palestina itu hanya disalami atas perlindungan Allah sajalah sebenarnya Palestina sampai hari ini masih eksis kalau tidak sudah dari dulu Cak Selamet bagaimana bisa bertahan melawan entitas negara ya sehebat-hebatnya Hamas dan dia itu milisi tidak punya APBN untuk membiarkan pergerakan mereka sangat tergantung dari kekuatan bantuan-bantuan dari beberapa individu orang-orang atau negara yang main di belakang dan kita juga tidak tahu apakah bantuan itu semuanya juga apa namanya ada dari negara tapi yang jelas ya kekuatan seperti ini hanya mampu untuk bersifat defensif serangan-serangan Hamas selama ini tidak bisa bersifat defensif menyerang duluan karena kalau dia punya target menyerang duluan kan harus menang dan mereka tidak akan bisa memenangkan pertarungan melawan negara selama ini serangan-serangan rudal yang diberikan Hamas itu sifatnya adalah respon terhadap serangan yang diberikan oleh Israel kepada Palestina jadi sebenarnya judul-judul berita-berita main tersebut juga sangat apa ya menyesatkan disebut ada bentrok ada bentrok antara Israel dan tidak benar yang benar itu adalah Israel menyerang Palestina ada pun kalau serangan balik dari Hamas itu sifatnya karena pembelaan diri defensif bukan yang mendahului tapi kadang orang membayangkan tentang mengambil hikmah dari pelajaran apa yang dilakukan yang dalam tanda peti dipahami sebagai sebuah kesuksesan Taliban Mujahidin Taliban yang ada di Afganistan untuk kasus bagaimana usai dari sengketa yang diakibatkan oleh pendudukan yang dilakukan oleh Uni Soviet ke Amerika Serikat kalau kita kita bawa pada konteks sekalipun ini tidak menimbulkan satu eskalasi keberhasilan yang besar di berbagai negara atas berbagai persoalan-persoalan yang sekarang menimpa kaum muslimin di berbagai negara-negara bagaimana Anda melihatnya seperti ini Bang Ahmad Rasulullah saya kira kalau kita umat Islam tindakan yang kita ambil itu pertama ya harus bersetarkan dalil harus secara kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka mengembalikan kemuliaan Islam dan faksim yang kedua kita juga harus lihat wakti atau fakta kondisi fakta yang terjadi seperti apa nah hari ini juga kita harus paham realitas negara itu seperti apa sehingga apakah memungkinkan kita melakukan tindakan-tindakan secara politik ataupun secara militer untuk mendirikan entitas negara dengan aktivitas apa namanya kekerasan atau angkat senjata pada fakta seluruh entitas milisi yang angkat senjata itu ya hadir menjadi negara yang tidak ya ada dan tidak ada saja Afghanistan sampai hari pun terus bergolak dan entitas yang ada di Afghanistan juga tidak mandiri tidak independen dan bisa menerapkan secara Islam secara kapan dan yang paling penting memang kita harus bedakan antara mempertahankan wilayah dengan berjuang untuk menegakkan satu kekuasaan Israel kalau mempertahankan wilayah ya namanya diserang kita harus angkat senjata harus membela diri ini disebut dengan jihad difai atau jihad defensif dalam konteks jihad defensif tidak membutuhkan adanya perintah daripada seorang imam atau kalifah siapapun kalau diserang ya syari membela diri dan kalau mati syahid apa yang dilakukan oleh Brigadir Al-Qasam apa yang dilakukan oleh Amin Syihama itu syari karena mereka diserang oleh Israel tapi kita mau bicara lebih luas bagaimana konsepsi negara dalam memberikan perjudian kepada rakyat dan dalam konteks ini kita kemudian berpikir apakah kaum muslim sudah memiliki negara yang demikian kita pasti berkesebelanjaan sama kita belum memiliki negara itu yakni negara hilafah kenapa? karena sejak hilafah runtuh pada tahun 1920 1924 kaum muslim terpecah belah seperti anak ayam yang kehilangan ini jadi negara-negara negara ada yang berpublik ada yang berpublik kerajaan termasuk sejarah Saudi Arabia itu kan dia membuat kepada daulah Usmanin dan memisahkan diri kemudian membuat entitas kerajaan yang dikuasai oleh Bani Sa'ud yang kemudian sistem kekuasaan itu di pewariskan melalui sistem peperamah kota dalam muslim kan gak boleh kekuasaan diwariskan secara peperamah harus dengan pemilihan dengan akad bayah Nah hal-hal yang demikian itulah yang harus kita gali oh ternyata memang persoalnya kaum muslim hari ini memiliki negara negara yang seperti apa negara yang memiliki visi menerapkan serai-serai kapas serta mengembangkan visi untuk menegakkan Islam ke seluruh penduduk alam dan diantara yang tadi tentu melindungi setiap harkat marwah dan bibawa Islam dan kaum muslim termasuk menjaga daharah kaum muslim coba bayangkan dahulu di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita di pasar Bani Yahudi Kauin Nukok itu dihinakan Rasulullah kirim pasukan dan akhirnya dihukum itu Yahudi Bani Kauin Nukok dan di zaman Al-Muqtah Simbillah seorang wanita di Amurya itu dihinakan dilecehkan kemudian Al-Muqtah Simbillah mengirim pasukan yang kepalaannya ada di Amurya ekornya masih ada di pusat kiltilafan di Bagdad ini kan menunjukkan bagaimana tanggung jawab negara Islam itu meliputi seluruh kaum muslim dan hari ini negara-negara yang ada itu tidak memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh kaum muslim selain melindungi bangsanya selain melindungi komunitasnya selain melindungi wilayah territorialnya dan ini yang harus kita pikirkan kalau demikian berarti kuncinya kita harus memiliki negara yang tadi punya visi melindungi segenap kaum muslim nah kita harus definitifkan apa negara itu apakah kerajaan apakah republik atau jenis-jenis pemerintahan atau negara yang lainnya dan kita setelah merujuk secara yang negara yang demikian tadi tidak ada rujukan lain baik secara dalil maupun historis negara tadi dan negara kekilat dan inilah sebenarnya yang hari ini diperjuangkan kaum muslim dan kita harus memberikan dukungan pada perjuangan penegakan kekilat dan sejujurnya komando dari khalifah sebenarnya yang nanti akan nyata-nyata bisa merealisir visi daripada negara melindungi seluruh kaum muslim nah ini yang kemudian berbahaya adalah kaum muslim kemudian diapahkan pada kanalisasi kepemimpinan yang menginduk pada demokrasi sekuler dan kemudian mengambil kemasalahan-kemasalahan yang kemudian menambah lama derita bagi kaum muslim yang ada di Palestina kenapa? karena tidak ada solusi tuntas ya paling mereka hanya mendapat bantuan makanan obat-obatan rumah sakit yang didirikan di Gaza kemudian mereka dapat doa padahal mereka kan sebenarnya butuh tentara yang membebaskan yang mereka dengan itu bisa terbebas secara mandiri dari pengaruh jauh di Israel dan secara hukum terrasenal eksistensi Israel itu haram karena dia menduduki suatu wilayah dan mendirikan suatu negara di atas wilayah tadi tapi ya karena dahulu disokong oleh Inggris disokong oleh PBB dilanjutkan oleh hukuman Amerika dan Amerika memelihara entitas Yahudi ini sebagai cancer ya kanker yang dicangkukkan di wilayah Timur Tengah agar selalu membara Timur Tengah agar selalu ada alasan Amerika untuk mengintervensi wilayah Timur Tengah dengan dalih menjaga perdamaian padahal intinya dalam rangka untuk mengokohkan penjajahan Amerika karena Timur Tengah ini memang wilayah yang Allah karunai ya luar biasa kekayaan alamnya dan itu yang membuat Amerika juga tidak mau kehilangan kepentingan dari Timur Tengah semua wilayah-wilayah ini juga berada di hegemoni Amerika kalau dulu Inggris yang berkuasa di wilayah Timur Tengah ini tapi pas Perang Dunia II Inggris bangkrut mengundur ke belakang dan negara global negara adidaya itu diganti posisinya oleh Amerika dan hari ini Amerika nyaris tidak memiliki pesaing kecuali beberapa di Cina dan Cina pun sebenarnya tidak memiliki pengaruh di wilayah yang jauh hanya di wilayah-wilayah kawasan saja yang dekat begitu terima kasih